Punya utang Punya utang 500 dinar Dia punya utang banyak sama orang Kemudian datang waktunya semua pada nageh Maka dia kebingungan, gak punya uang Akhirnya dia pergi ke salah seorang saudagar Dia pinjem uang 500 dinar Diberikan sama saudagar tadi Sebelum diberikan ditanya kapan mau kau membelikan uang ini Maka dia berkata insyaallah di tanggal sekian Saya kembalikan Uang itu diambil, dia bayarkan hutangnya satu persatu Selesai dibayarkan, tidak tersisa uangnya Gak ada sisa modal untuk dia putarkan Supaya bisa bayar hutangnya yang 500 dinar ini Karena apa? Memang dia pinjem sesuai dengan kadar hutangnya Sampai ketika datang waktu jatuh tempo Yang punya uang datang ke rumahnya nageh Mana uang 500 dinar yang kau pinjem Kau janji hari ini akan merunasinya Maka dia bilang, demi Allah Sepesial pun saya gak punya Saya belum mendapatkan apa-apa untuk saya bayarkan kepada dirimu Maka yang punya uang gak mau tahu Engkau janji tanggal sekian Mau kau bayar Sekarang sudah jatuh temponya Maka bayar hutangmu sesuai dengan ucapanmu Dia bilang, saya gak punya Kalau begitu ayo pergi ke godi Pergi ke hakim Gak benar ini perbuatanmu Maka yang hutang tadi dibawa sama yang punya uang ke hakim Diceritakan berkaranya Ditanya sama hakim Kenapa tidak kau bayar hutangmu Bukankah engkau berjanji hari ini akan merunasinya Dia bilang, iya saya berjanji Tapi saya gak punya uang Saya bukan berkhianat Bukan orang yang mau berdusta Kalau berdusta saya akan bilang saya gak punya uang Gak ada perjanjian disini Gak ada bukti Tapi saya ngaku Kalau saya punya hutang Dan hari ini saya gak punya uang untuk saya bayarkan Maka godi berkata apa Kalau begitu kau melanggar Melanggar janjimu Maka engkau harus dihukum Kau harus di penjara Maka yang hutang tadi bilang apa Kalau begitu ya sudah Kalau memang hukumannya saya harus di penjara Karena saya gak bayar hutang Ya sudah, saya terima Tapi tolong berikan saya waktu satu hari Saya mau kembali ke rumah saya Saya mau izin dengan istri dan anak-anak saya Besok saya akan kembali ke sini lagi Dan masukkan saya ke dalam penjara Maka sang hakim berkata apa Bagaimana mungkin saya bisa percaya dengan dirimu Siapa yang menjamin dirimu Kalau ada yang menjamin kau bakal kembali ke sini Maka saya lepaskan Akhirnya lelaki tadi bilang apa Jaminannya yang menjamin saya adalah Rasulullah SAW Maka sang hakim bingung Maksudmu yang menjamin Rasulullah ini bagaimana Dibilang ya hakim Kalau saya besok gak kembali ke tempat ini Saya bersedia Ditolak menjadi umatnya Nabi Besar Muhammad SAW Ini gak main-main sumpahnya Dan ini bukan sembarang orang Memang orang yang soleh Maka si hakim tadi mendengar sumpahnya seperti ini Akhirnya dipercaya kalau begitu kembalilah Maka dia kembali ke rumah Dia ceritakan kepada istrinya Dia minta izin sama istrinya Suamimu ini mungkin besok di penjara Karena gak bisa bayar hutang Kata istrinya Kalau kau dihukum penjara Terus apa yang bisa membuatmu keluar sekarang ini Kok tidak langsung di penjara Kok bisa kembali ke rumah Kata suaminya Karena saya mendapatkan jaminan Dari siapa? Dari Rasulullah Dia ceritakan Saya bersumpah Kalau saya gak kembali di esok hari Saya rela Ditidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah SAW Maka istrinya berkata Selagi engkau ini mendapat jaminan dari Rasulullah Atau engkau menjaminkan Rasulullah SAW Maka ayo kita perbanyak solawat Semoga Nabi Besar Muhammad SAW Benar-benar menjamin dirimu Karena solawat itu manfaatnya besar Solawat ini berkahnya luar biasa Maka si suami sama si istri Kemudian diperbanyak solawat Membaca solawat yang sangat banyak Sampai mereka akhirnya tertidur Yang laki yang punya hutang tadi ketika tidur Mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW Maka dalam mimpinya Rasulullah SAW Besok pagi kau pergi Pergi ke gubernur di tempatmu itu Bilang sama gubernur tadi Rasulullah mengucapkan salam kepadamu Dan sampaikan kepada si gubernur Kalau setiap hari dia bersolawat kepada Rasulullah Sebanyak seribu kali Itu solawatnya sampai kepada Nabi Muhammad Dan sampaikan kepada si gubernur Tadi malam dia itu kebingungan Baca solawat sudah seribu atau belum Ada salah dalam menghitung Sehingga dia itu gelisah Saya sudah seribu atau belum Maka sampaikan kepada gubernur itu Bahwasannya solawatnya sudah sampai seribu Jadi dia gak perlu gelisah Bangun dari tidur Dia mau kembali ke Gaudi Tapi sebelumnya dia pergi ke wali Pergi ke gubernur tadi Sampai di rumahnya gubernur Dia sampaikan Wahai wali, wahai gubernur Rasulullah menitipkan salam kepadamu Kaget dia Orang yang selama ini dia solawati Gubernur ini gubernur yang cinta kepada Rasulullah SAW Tiba-tiba ada orang yang datang Bawakan salam dari Rasul SAW Nabi Muhammad berkata kepadamu Wahai gubernur Solawatmu yang kau baca seribu kali setiap hari Sampai kepada Rasulullah Dan tadi malam ketika engkau kebingungan Solawatmu itu sudah seribu atau belum Ternyata sudah seribu Nabi ngabarkan kau jangan takut Jangan gelisah Karena solawatmu seperti biasa Istiqomah kau baca Jumlahnya sudah seribu Dan Nabi Muhammad minta engkau bantu diri saya Untuk melunasi hutang Maka saking gembiranya Dapet salam dari Rasulullah Dapet kabar kalau solawatnya Yang selama ini dia baca Sampai kepada Rasul SAW Ditanya hutangmu berapa? 500 dinar Diambilkan 500 dinar dari Baitul Mal Setelah itu diambilkan lagi 2.500 dinar dari uang peribadinya Ini hadiah buat dirimu Karena kau datang bawa kabar gembira kepadaku Yaitu Rasulullah SAW mengucapkan salam kepadaku Mahabba Maka dia pulang dari rumahnya si gubernur tadi Bawa uang 3.000 dinar Utangnya cuma 500 dinar Berkat solawat dia bisa melunasi hutangnya Maka dia pergi ke rumah khodi Sebagaimana janjinya dia akan kembali Dia ketuk pintu rumah khodi Maka khodi tadi ketika buka pintunya Langsung memeluk orang tersebut Nangis yang luar biasa Dan berkata apa? Alhamdulillah berkat dirimu Tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah SAW Kata Rasulullah apa? Kalau engkau membantu orang yang punya hutang itu Untuk melunasi hutangnya Maka aku akan membantumu kelak di hari kiamat Diambilkan uang 500 dinar Diberikan kepada orang tersebut Sampai ghodinya pun diimpiin sama Rasulullah SAW Keluar dari rumahnya ghodi Bawa uang berapa? 3.500 dinar Dia pergi ke tempat orang yang dia utangi Mau bayar hutangnya Ketika sampai di rumah orang tersebut Orang yang dia utangi tadi sudah berada di depan rumah Nunggu kedatangannya Ketika ini yang punya hutang Datang langsung dipeluk Dicium Sambil menangis Ngucapkan terima kasih Berkat dirimu Tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah Kata Rasulullah Kalau kau bebaskan utangnya pulang Kalau kau akan aku bantu Aku berikan syafaat kepadamu di hari kiamat Utangmu jangan dibayar Dan ini ada hadiah untukmu 500 dinar Berangkat dari rumah punya hutang 500 dinar Berkat mimpi berjumpa dengan Rasulullah Utangnya terlunaskan Dan ada tambahan 4.000 dinar Berkat apa? Berkat salawat yang dibaca kepada Rasulullah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!